Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa smartphone dari Cina bisa lebih murah dibandingkan merek-merek lainnya? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap rahasia dibalik harga smartphone yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Jangan sampai ketinggalan, karena jawaban ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang teknologi. Pertama-tama, mari kita lihat dari mana semuanya dimulai. Cina adalah raja dalam industri manufaktur. Dengan fasilitas produksi yang megah dan tenaga kerja yang terampil, mereka bisa memproduksi smartphone dalam jumlah besar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Tapi, itu baru permulaan. Satu hal yang menarik, biaya tenaga kerja di Cina juga jauh lebih kompetitif. Bayangkan, mereka bisa memproduksi ribuan perangkat dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas. Apakah kamu tahu, biaya bahan baku di Cina juga relatif lebih murah? Mereka memiliki akses ke berbagai komponen dari pemasok lokal. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghemat biaya produksi. Dan hasilnya, smartphone yang bisa kamu dapatkan dengan harga terjangkau. Tapi tunggu, ada lebih banyak alasan. Saat kamu membeli smartphone, kamu bukan hanya membayar produk, tetapi juga biaya pemasaran dan distribusi. Perusahaan-perusahaan besar dari negara lain menghabiskan banyak uang untuk iklan yang megah. Sementara itu, produsen Cina seringkali mengandalkan pemasaran online dan strategi viral yang lebih hemat biaya. Dan inilah yang bikin penasaran. Beberapa merek dari Cina juga menggunakan model bisnis yang berbeda. Mereka menjual langsung ke konsumen, mengurangi biaya perantara. Ini artinya, kamu mendapatkan smartphone canggih tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Tapi, jangan salah sangka. Dengan harga yang lebih murah, apakah kualitas smartphone ini terjamin? Mari kita bahas kualitas produk. Banyak smartphone dari Cina yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan fitur canggih. Bahkan, beberapa dari mereka menjadi favorit di pasar global. Faktanya, banyak produk Cina yang bersaing ketat dengan merek premium. Mereka telah membuktikan diri sebagai pilihan yang sangat menarik dengan harga yang ramah di kantong. Dari kamera dengan resolusi tinggi hingga baterai tahan lama, semua bisa kamu temukan di smartphone ini. Lalu, kenapa kita masih ragu untuk membelinya? Mungkin karena stigma yang menganggap produk Cina itu murahan. Tapi, apakah benar begitu? Faktanya, banyak produk Cina yang bersaing ketat dengan merek premium. Mereka telah membuktikan diri sebagai pilihan yang sangat menarik dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, sudah terjawab kan? Smartphone dari Cina bisa jauh lebih murah karena faktor produksi yang efisien, biaya yang lebih rendah, dan model bisnis yang cerdas. Kini, kamu bisa lebih bijak dalam memilih smartphone impianmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Komentar di bawah. Smartphone apa yang jadi favoritmu? Sampai jumpa di video selanjutnya.